The B-I-D-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-D-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom adik-adik, bagaimana liburanmu? Kakak berharap adik-adik semua dapat mengisi liburan dengan aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan Tentunya adik-adik juga selalu mendengarkan Renungan Lilin Kecil Sebelum mendengar Renungan, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih engkau selalu menyertai dan memberkati kami setiap hari Sekarang kami mau dengar firman Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti dan melakukan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus, amin Adik-adik, judul Renungan hari ini, Siapa Tuhan Buat Thomas? Didasari firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 28 Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku Adik-adik pernah tahu siapa Thomas? Iya, dia adalah satu dari dua belas murid Yesus Adik-adik juga ingat ketika teman-teman Thomas mengatakan bahwa mereka sudah melihat Yesus yang bangkit Padahal Thomas belum melihat Bagaimana respon Thomas? Betul, Thomas tidak percaya Bagi Thomas, sebelum ia melihat Yesus yang bangkit dengan matanya sendiri Ia tidak percaya Sebetulnya, murid-murid Yesus, teman-temannya Thomas itu juga merasakan hal yang sama Karena ketika mereka belum melihat Yesus yang bangkit Mereka juga masih takut Oleh pemuka Yahudi Mereka takut ditangkap dan dihukum Karena mereka pengikut Yesus Sampai ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri pada murid-murid Baru mereka tidak takut lagi dan berani untuk bersaksi tentang Yesus Begitu juga dengan Thomas Bedanya, ketika Thomas melihat Yesus secara langsung Thomas mengatakan Ya Tuhanku dan Allahku Apa arti ucapan Thomas itu? Artinya, Thomas benar-benar percaya dan mengakui dengan mulut dan hatinya Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah dalam hidupnya Bagaimana dengan adik-adik? Siapa Tuhan Yesus buat adik-adik? Mungkin adik-adik sudah sering mendengar nama Tuhan Yesus Atau mengucapkan nama Yesus Tapi adik-adik masih belum sungguh-sungguh percaya pada Yesus Adik-adik juga mungkin seperti Thomas Ingin melihat dan merasakan terlebih dulu baru percaya pada Yesus Tentunya kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung seperti Thomas Tetapi Tuhan Yesus berkata Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29b Bagaimana supaya kita percaya sungguh-sungguh pada Yesus Dengan mulut dan hati kita seperti Thomas? Bisa yaitu dengan pertolongan roh kudus Kita bisa percaya pada Yesus meskipun kita tidak melihat Dengan percaya maka adik-adik juga dapat melihat Yesus Dan merasakan Yesus ada bersama adik-adik Meskipun adik-adik sedang sedih, susah, sendiri atau dalam situasi apapun Adik-adik bisa melihat Yesus lewat papa mama, kakak, adik, teman, guru Juga lewat ciptaannya Dengan percaya kita dapat melakukan perintahnya Mengasihi dan melayani Yesus Yang luar biasa Orang-orang di sekitar kita juga bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita Sekarang adik-adik bisa menjawab siapa Yesus buat adik-adik secara pribadi Yes, melalui firman Tuhan dari Yohannes 20 ayat 28 Adik-adik dapat menjawab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah Yesus berkuasa atas hidup kita Mari kita berdoa Bapak di surga kami ingin menikmati dan memiliki Allah yang selalu ada di hati kami Masuklah dan tinggallah dalam hati kami ya Yesus Dan pimpinlah hidup kami selamanya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Allahku selamanya Sampai jumpa di Renungan Lilin Kecil berikutnya Tuhan Yesus memberkati I stand alone on the word of God The B-I-D-L-E I stand alone I stand alone on the word of God